Halo Banggona Pengadilan Negeri Unaha Tahukah kalian bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum? Hal ini telah dijamin dalam UUDNRI 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Puhu 48 Tahun 2009 Pasal 56 Ayat 1 bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Puhu 49 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pada setiap pengadilan negeri dikentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Serta Permah No. 1 Tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai prosedur pelayanan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan negeri lunaha. Pengadilan negeri lunaha bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan di pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bagi Anda masyarakat yang kurang mampu berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Siapa saja yang berhak mendapat layanan pos bantuan hukum? Menurut Permah No. 1 Tahun 2014 yang berhak untuk menerima layanan pembebasan biaya perkara ialah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Seorang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang bertindak sebagai pengugat atau pemohon tergugat atau termohon terdakwa atau saksi. Prioritas penerima jasa bantuan dari pembantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Lalu layanan apa saja yang diberikan di pos bakum pengadilan negeri Unaha? Pos bakum pengadilan negeri Unaha memberikan layanan hukum berupa layanan informasi, layanan konsultasi, layanan advis hukum, serta layanan penguatan dokumen hukum. Bagaimana mekanisme dan persyaratan pengajuan permohonan di pos bakum? Pemohon mendatangi petugas bagian perdata yang ada di PTSP pengadilan negeri Unaha. Kemudian petugas bagian perdata akan mengarahkan pengohon langsung ke layanan pos bakum untuk mendapatkan konsultasi atau penjampingan beracara di pengadilan negeri Unaha. Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara tertulis atau secara lisan yang berisi sekuran-kurangnya identitas pengohon dan urayan singkat mengenai permasalahan yang akan dimohonkan bantuan hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dengan melampirkan 1. Surat Keterangan Tidak Mampu atau 2. Surat Keterangan Tunjangan Fosial atau 3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pengohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan. Petugas pos bakum menerima permohonan bantuan dan membuat surat jugatan atau permohonan dalam bentuk somkopi dan hardkopi. Petugas pos bakum menyerahkan surat jugatan atau permohonan kepada pengohon untuk pendaftaran perkara di PTSP bagian perdata. Dengan demikian maka pengajuan perkara akan dapat diproses di pengadilan. Dengan pengohon didamping oleh advokat atau pengacara pada pos bakum. Terima kasih telah menyaksikan video ini semoga informasi ini dapat bermanfaat. Apabila Anda memiliki pertanyaan silakan untuk menghubungi kami. Terima kasih telah menonton!